Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih berjamaah bangju penerokoh Oke kali ini saya sudah Memegang kopi Tubruk asli Pengelan kopi di Gudang kopi di lembilis Atau tempat pengelan kopi Sejak jaman Belanda sampai sekarang Tidak usah lama-lama Ini kopinya saya akan melanjutkan Perjalanan piling seperti apa Saya penasaran ini saya jauh-jauh Datang dari kabupaten penerokoh Untuk penasaran Tempat peninggalan jaman Belanda Untuk pengelan kopi Oke tidak usah lama-lama kita langsung let's go Langsung saya pesan dua gelas Rp10.000 murah meriah Akhirnya Saya sudah sampai di agrowisata Di lembilis kecamatan Bendungan Trenggalak Jawa Timur Nah seperti ini Nah ini ada pintu masuknya 19 Kita merapat ke depan Seperti apa Ini gaburannya masih kokoh Banget ya Nah di tempat depan saya itu ada belok kiri Ada pengelan Astiri Taman Astiri ya Kebun Kopi Nah di depan sana lho ya Ini juga bisa dikunjungi Nah untuk jalan ke depan sana Itu Camping Grown Good Bon Kafe Museum Nah di lembilis Kafe Di bawah saya Saya berdiri ini Di sini juga ada kafe Seperti ini Ini bangunan Peninggalan Jaman Belanda lho Tempatnya sejuk banget Di sini Kabupaten Terenggalak Jawa Timur Indonesia lho Akhirnya Juga Sangat jernih banget ya Yang pasti mengalir dari atas ke bawah Oke kita jalan-jalan turun ke bawah lho ya Seperti ini Di sana juga ada Wisma Tani Di lembilis Kecamatan Bendungan Kabupaten Terenggalak Oke enggak usah Cepet-cepet Enggak usah keburu-buru Karena memang jalannya di sini Ini masih mau diperbaiki ya Para pembangunan Untuk jalan Naik ke Tadi Nah seperti ini Pemandangannya luar biasa Juga sangat sejuk banget Bangunan peninggalan Belanda itu memang Kokoh-kokoh semua Nah itu ada papan petunjuk warna merah Kita lihat Jadi tidak Khawatir kita tersesat di sini ya Museum Desilator Benhouse pengelolaan kopi Itu belak kiri Terus agak moncong Ke sana Itu Baying pok Gerdu pandang Peternakan sapi Rumah kompos Kem Dan Kutsbon Nah ke sana Ada musola Air terjun Kebun kopi Nah tinggal pilih Teman-teman Kalau mau Jalan-jalan ke Dilem bilis Di sini banyak pilihan Tinggal ngikuti Petunjuk Udah pemandangannya luar biasa Ini juga cocok untuk foto-foto selfie Bagus banget Disini udaranya sangat sejuk banget Nah ini Wisma Tani Nah seperti ini Wisma Tani Disana juga ada toilet Musola ya Ini bangunan Wisma Tani Sebenarnya dari ponorogo itu dekat banget lor Cuman karena gak ada waktu Akhirnya Hari ini Akhirnya bisa sampai Ke Dilem bilis ya Tadi acaranya bukan acara inti ke sini ya Tadi kita pulang dari Terenggalek Kota Oke Kita lanjutkan perjalanan kita lor ya Bersama Bang Joponorogo Jalan-jalan Nah ini ada jembatan 2 Ini jembatan untuk Bersanteria Kalau airnya sangat cermih banget ya Luar biasa pokoknya Cermih banget Kita jalan-jalan ke sana Disana juga ada youtuber Disini lumayan Sejuk ya Karena di Lareng pergunungan Nah kita ketemu youtuber juga dari sini Nah ini ada kursinya Tempat Enak banget untuk nyantai ya Ini tempat Pengelan kopi ya Tapi sudah Kayaknya Ini tempat apa nih mas Tapi sudah tidak Di operasi ya Masih mas Oh masih Ini masih Enggur Ini asli ya Peninggalan zaman Belanda Untuk pengeluaran kopi Seperti ini lor ya Peninggalan Belanda Nah di depan itu Ada bangunan Klasik banget pintunya Masih Gaya Eropa ya Gaya Eropa Pintunya klasik banget ya Ini asli bangunan Peninggalan Belanda Itu masih Bangunannya itu masih Gaya Eropa ya Dilihat dari pintunya Nah di sini juga ada Pembangkit listrik tenaga Kincir air ya Nah seperti ini Ini masih bangunan Gaya Belanda Nah saya yang menarik lagi itu Di atas itu Kan bangunannya tinggi Itu ada Masih menggunakan bambu ya Oke Kita Kesana Kita jalan-jalan Bersama Bangju Ponorogo Nah Ini lor Yang menarik Saya itu pintunya Ini tempat apa lor Ini ada jerobong Dan katanya Sudah lama tidak Beroperasi Oh ada bangunan Ini gudang ini ya Gelap banget Gudang Nah seperti ini Bangunannya Bangunannya Kalau Belanda itu Gaya Eropa Nah seperti ini Bangunannya Sangat megah banget ya Masih kuat Gudang kopi Di Lembilis Gudang kopi Di Lembilis Nah kita lihat Ada meriamnya Ini masih asli Mas Kita lihat ya Meriamnya Ini saya Kebetulan ditemani Mas Junjung Derajat Di sini juga ada Wahana ekstrim Kalau Nyalinya berani Monggo dicoba Kalau tidak Jangan Kalau Mas Junjung Derajat Saya tidak yakin Berani Aku yakin Sampan Rawani Nah Tengah Jangan dicoba Kita coba Kita coba Kita coba Angel Nyal Angel Gudang pengeluaran kopi Seperti ini Peninggalan Belanda Luar biasa Ini saya Pertama kalinya Saya datang Kesini Oke selanjutnya Kita jalan-jalan Kesana Ini saya Asli apa cor-coran Ini Tahun 1908 1908 Di depan saya ini Ada Willis Kapil Dua teman-teman Yang datang Kesini Tidak usah Khawatir Takut Kelaparan Atau Kehausan Ini ada Jembatan Kayu Terima kasih Tidak 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 Secuk Tidak 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 Bisa dipakai untuk santai ya tempatnya dingin banget Apa? Ini papi itu bro juga Ini Ini aku Papi itu bro dulu Iya Tidak salah Ini kita bisa memesan kopi Karena saya datang ke Agro Willis itu tempatnya gudang kopi Saya akhirnya pesan kopi tubuh tadi ya Nah disini tempatnya Sejuk banget kita tinggal pilih ya Apalagi di sampingnya itu ada sungai Jadi terasa sejuk banget ya Silahkan datang di Ketamatan Windungan Buat teman-teman yang dari Ponorogo itu lewat Sopo Lewat Sopo terus mengambil ke arah Ketamatan Windungan Tidak jauh tempatnya Nah akhirnya teman saya ketemu youtuber ini dari mana enggak tahu calur ya Ini kita barengan kopi Nah yang lebih enak disini juga bisa sekedar untuk cuci kaki tangan itu juga ada kalinya lho ya Selain disitu juga ada fasilitas toilet disini komplit pokoknya Tidak usah khawatir buat teman-teman yang pengen berkunjung ke Film bilis atau gudang pengelolaan kopi jaman Belanda Ini bangunannya masih benar-benar luar biasa Masih karakter-karakter jaman dulu itu masih terasa Jadi saya berdiri disini merasa hidup di jaman Belanda dulu Waktu jaman penjajan Belanda tuh Wah luar biasa Wah luar biasa